Hai guys, balik lagi dengan gua Surya Saputra Oke di video kali ini, gua mau share ke kalian bagaimana cara memasang dan mencopot konfig game Free Fire tanpa harus download pack terulang atau gagal Oke video ini gua buat dari requestan kalian yang dimana banyak yang gagal dalam memasang maupun mencopot konfig yang menyebabkan download pack terulang dan gua kasih tau ke kalian agar tidak skip-skip video ini supaya kalian paham dan berhasil dalam memasang atau mencopot konfig tersebut dan buat kalian yang belum subscribe channel ini klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah dan jangan lupa kunyikan lonceng notifikasinya agar kalian dapat notifikasi setiap gua upload video oke langsung aja kita lanjut ke tutorialnya yang pertama kita cek dulu ke ingimnya untuk memastikan atau mengecek download packnya terlebih dahulu kita masuk dulu ke ingimnya ya kita tau kalian bahwa Free Fire aku yang ini belum aku pasang konfig atau masih data asli atau original kita tunggu dulu ya ini suara Free Fire nya gua kecilin dulu agar kalian bisa kedengaran suara gua oke kita login dulu nah sebentar nah bisa kita lihat di atas ini ya download packnya itu punya gua belum selesai semua karena sering error ya gua juga pengen nyelesain tapi karena keterbatasan kuota ya artinya yang penting intinya ya download packnya punya kita masih ada dan baju-baju foul bisa dipakai kecuali yang belum gua download artinya bisa dipakai ya bajunya bukan seperti apa ya kalau yang nol semua kan baju semua nggak bisa dipakai kecuali yang baju bot ya nah ini belum selesai ya tapi sudah hampir selesai ya jadi masih apa namanya ya udah di download kata muridnya bisa download lah dan setelah itu kita keluar dari gamenya kita keluar dulu terus yang kita butuhkan selanjutnya adalah aplikasi Zachiver ya ini aplikasi Zachiver aplikasi Zachiver ini bisa kalian dapatkan di playstore ya ini gratis dan punya gua ini nggak pakai mood atau masih Zachiver biasa ya oke langsung saja kita masuk ke aplikasi Zachiver nya ini punya gua aku model landscape-in aja ya kalian nggak usah nggak apa-apa karena model landscape ini biar lebih besar tulisannya biar lebih paham ya yang pertama sebelum kita mod sorry sebelum kita pasang konfig kita salin dulu data free fire yang aslinya ya kita salin dulu pertama kita buat folder dulu ya kita klik kanan bawah ini yang plus kita bikin folder kita kasih nama file ff asli oke kita cari dulu folder yang kita buat tadi ya ini masih kosong terus kita salin data free fire yang asli dulu kita masuk android tadi ya android terus masuk data kita cari com dts free fire th ini ya kita salin terus kita masuk memori perangkat atau menu utama atau kembali dari awal ya terus kita masuk ke folder yang kita buat tadi terus kita tempel kita tunggu sebentar dan buat kalian yang bertanya mengapa kita salin data free fire yang asli ini karena di dalam data ini ada download pack yang sudah selesai kita download yang tadi ya jadi apabila kalian menghapus data ff yang asli ini tanpa menyalinya terlebih dahulu kalian tidak punya cadangan file asli sehingga kalian bisa error atau download pack nya yang tadi itu terulang ya oke bila udah seperti ini kita kembali lagi ke menu utama terus kita masuk android data terus kita boleh hapus data free fire yang asli ini kan kita tadi udah salin ya kita hapus oke terus kita masuk memori perangkat lagi terus kita cari config yang mau kita pasang ini ya ini sebagai contoh saja config like versi bot ini ya sebagai contoh saja kita klik terus kita extract disini ini nah di atas sini ya kita klik dan tahan terus kita salin terus kita masuk memori perangkat android data tempel kanan bawah ya kita cari apakah udah berhasil nah bila udah seperti ini kita cek ke game nya apakah config yang kita pasang itu berhasil atau tidak ya kita tunggu dulu kita tunggu dulu nah bisa kita lihat sebentar sorry eh di atas ini ya beberapa kostumu berada di dalam expression pack sangat direkomendasikan untuk di download sorry untuk download fashion pack untuk pengalaman bermain yang lebih baik ini tuh yang di atas sini ya kan kita tadi kan pasang config versi bot jadi eh apa ya namanya eh yang penting intinya config yang kita pasang itu berhasil ya nah setelah seperti ini apa eh setelah kalian apa namanya berhasil memasangnya atau sekarang mau di copot atau mengganti config yang lain atau mau semua mengembalikan seperti awal ya kita masuk ke tutorial cara copot config dengan benar agar download pack tidak terulang ya kita kembali dulu dari aplikasi dari game-nya ya sorry kita hapus dulu ya kita masuk aplikasi zat jiver terus kita masuk ke Android data nah disini yang kita pasang config tadi kita hapus terus terus kita masuk memory perangkat sorry nanti lupa gua landscape kita cari data yang kita salin tadi ya ini terus kita potong yang ini yang data free file yang kita salin tadi ya masuk memory perangkat terus Android data kita tempel kita buktikan apakah download packnya itu terulang atau tidak ya ini udah kita pasang kita cek ke ingimnya kita buktikan apakah download packnya itu terulang atau tidak yang kita lakukan yang sangat senyum bukan apa yang yang kita lihat apa yang kita lihat yang kita Oke, ini bajunya masih yang sama tadi, kita lihat Ternyata download packnya tidak terulang alias berhasil ya Jadi, bagi kalian yang belum paham Tolong untuk setiap menonton video itu jangan di skip-skip Agar tidak terjadi kesalahan ya Jadi, kalian itu harus mencermati setiap video yang ada ya Oke, mungkin sampai sini dulu video kita kali ini Semoga bermanfaat Thanks for watching, see you next video, bye-bye